Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyu sebagai pemirsa ratusan anggota keluarga mengambil paksa jenazah dari rumah sakit Pancaran Kasih Manado, Sulawesi Utara. Mereka menolak anggota keluarganya dimakamkan menggunakan prosedur COVID-19. Ratusan keluarga pasien ini mendobrak pintu ruang jenazah rumah sakit Pancaran Kasih Manado, Sulawesi Utara untuk mengambil paksa jenazah anggota keluarganya. Aksi ini dilakukan karena pihak keluarga menolak jenazah dimakamkan dengan protab COVID-19 karena berdasarkan hasil rapid test pasien pada 27 Mei lalu dinyatakan non-reaktif. Jenazah kemudian dibawa pulang ke rumah di Kelurahan Ternate Baru, lingkungan 1 Kecamatan Singkil Manado untuk dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Kombos. Tak hanya di ruang jenazah, kericuhan juga sempat terjadi di depan rumah sakit lantaran polisi berusaha membubarkan masak. Pihak keluarga menyayangkan pasien atas nama almarhum Yamin Lasarika yang awalnya masuk rumah sakit Pancaran Kasih Manado 27 Mei lalu dengan keluhan asam purat. Namun tiba-tiba pasien diminta segera dipindahkan ke ruang isolasi lantaran telah terpapar COVID-19. Ada spray, kita bilang ada, mau apa? Mau pindah pasien, pindah di mana? Di atas, ruang atas itu ruang apa? Isolasi 14 hari. Kita mau, kita berlaki, biar hasil negatif. Jangan mau nuat taruh di atas. Kalau begitu kita berlaki, kita mau mau pulang. Kurang kangen, itu tim yang akan jemput soal di rumah sakit. Kurang kangen kita, kita pergi. Kita mempunyai, sampai kemudian kita tolak. Sementara itu berdasarkan rilis yang dikeluarkan pihak rumah sakit Pancaran Kasih Manado, pasien tersebut berstatus PDP berat, yang meninggal akibat di diagnosa pneumonia dan kehilangan kesadaran. Untuk menentukan pasien ini COVID-19, dia harus melakukan pemeriksaan, swab, PCR, dan dia harus positif. Sepanjang dia belum ada hasil, nggak bisa ditentukan dia pasien ini COVID-19 terkonfirmasi. Jadi dalam hal ini, pasien ini terdiagnosa sebagai PDP COVID-19. Untuk protokol yang digunakan adalah harus protokol penanganan jenazah COVID-19. Rumah sakit juga mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah membolehkan jenazah pasien dibawa pulang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, AINews, melaporkan. Pemirsa Bupati Melawi, Kalimantan Barat, Panji terkonfirmasi positif corona usai menjalani serangkaian tes. Panji diduga tertular corona dari menantunya yang memiliki riwayat perjalanan ke Jakarta. Bupati Melawi, Panji bersama dengan istri mertua dan ketiga anaknya dikonfirmasi positif corona. Panji diduga tertular menantunya yang merupakan seorang dokter di RSUD Melawi dan memiliki riwayat perjalanan ke Jakarta. Meski berstatus orang tanpa gejala atau OTG, Panji beserta keluarganya kini menjalani karantina mandiri. Dinyatakan positif dan itu adalah yang pertama, saya sendiri. Sekali lagi, itu adalah saya sendiri. Yang kedua, Ibu Norbeti Eka Mulya Sri Panji, istri. Yang ketiga, anak kami Wafi Kurnia Putra. Yang keempat, anak kami Dimas Normansa, yang adalah juga suami dari dokter Dewi. Yang kelima, anak kami Armi Armananda. Yang keenam, Ibu Mertua saya, yaitu Nyonya Muslimatun. Kasus positif COVID-19 di Nusa Tenggara Barat terus bertambah. Tidak hanya orang dewasa, kaos positif virus corona juga ditemukan pada bayi yang baru saja dilahirkan. Seorang bayi berusia 6 hari di Mataram, Nusa Tenggara Barat terdeteksi positif mengidap COVID-19. Saat ini, bayi perempuan ini tengah menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat belum bisa memastikan bayi tersebut tertular virus corona saat proses kelahiran atau setelahnya. Apa yang harus kita lakukan kepada si bayi? Pertama, alhamdulillah bayi sekarang sudah tidak sesak. Pada waktu lahir kan agak sesak. Hari ini, dokter yang merawat melaporkan bahwa bayi sudah tidak sesak, sudah bisa menyusu, dan besok rencananya dilakukan setelah pulang. Saat ini ada 87 anak di Nusa Tenggara Barat yang positif mengidap COVID-19. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Ainews melaporkan.